Halo Sobat Minus, jumpa lagi dengan gue Krispy Crypto disini Ya kita ini per hari ini, udah besok tuh harusnya udah gak bisa ya, namanya kayaknya kita mining Ethereum Sejauh berita ini ya harusnya besok antara tanggal 15 sampai tanggal 20 adalah udah gak mungkin kita bisa mining Ethereum Jadi sekali lagi video ini mungkin peringatan untuk para Sobat Minus yang masih mining Ethereum Untuk tarik koinnya dari pool Sebelum pada salah sangka, tarik koin dari pool bukan dicairin ke rupiah Jadi cuma tarik doang dari pool, misalnya kalian ada di, ada pake hive on pool Tarik koinnya dari hive on pool, masukin ke wallet kalian Misalnya kalian mining di Ethermine, atau di, kalian mining di F2 pool, atau kalian mining di Nano pool Dimanapun kalian mining, cuma ditarik aja hasil miningnya ke wallet kalian Mau walletnya wallet di exchange ya, di Indodax, di Toko Crypto Atau misalnya wallet kalian, itu wallet Ethereum, misalnya Metamask, atau apa Yang penting tarik dulu aja, diamanin dulu Jadi seandainya poolnya terjadi masalah atau kenapa-kenapa Penghasilan koin yang udah di mining gak ada masalah Karena tadi Ethermine udah kasih peringatan ya di Twitter Bahwa setelah 7 tahun menyediakan jasa mining Per hari ini ya, mining Ethereum bakal dia tutup Dan mungkin dia bisa langsung otomatis lanjutin ke Ethereum Classic Nah, jadi ya pokoknya intinya sobat-sobat manager yang lain Jangan lupa lah untuk tarik ya Bukan dicairin ke BIDR loh, bukan ditukar ke rupiah loh Cuma ditarik doang ya, jangan salah sangka nih Karena kemarin pas gue baca komen, ada yang nanya ke gue Kayak apa alasannya ditarik dari pool Emang kalau misalnya kita gak ubah ke rupiah Kenapa gue gak ada suruh ubah ke rupiah ya Gue cuma suruh peringatan lah ya Gak nyuruh juga peringatan untuk kalian untuk segera tarik Dari pool, dah, oke tutup Udah gue gak ngomong itu lagi Nah, disini yang mau gue omongin itu adalah Jadi banyak ya, ternyata ya Di video sebelumnya Dan juga di 2 video sebelumnya Juga 3 video sebelumnya Yang komentar kayak Bang gue harus mining apa nih Bang Chris gue harus mining apa nih Udah kayak gini nih bingung nih Gak ada yang sepadan, gak ada yang seworth it Ethereum Dan gue disini mau ngomong bahwa Belum ada yang akan setara dengan Ethereum ya Karena Ethereum bisa dinilai Dinilai yang cukup tinggi sekarang ya Di 1000 dolar lebih Bahkan pernah mencapai 4.400 dolar Itu kan Jangka waktunya tuh bukan dalam waktu 1-2 tahun belakangan ya Kita harus siap untuk melihat Kemungkinan mining ini tuh Koin-koin kecil ini tuh bakal panjang gitu loh Jadi kalau misalnya Saran Jadi disini gue mau kasih lah beberapa tips Mungkin 3 atau 4 tips gue mau kasih Ke sebuah-sebuah miners nih yang bingung ya Terutama mungkin Untuk sobat-sobat miners yang mungkin baru-baru pada bikin nih Mungkin yang bikin Baru bikinnya Bikinnya pake 30-60 Atau bikinnya 30-70 30-90 bahkan Nah jadi disini yang gue mau ngomongin adalah Yang pertama adalah menunggu Menunggu dalam Menunggu tuh dalam artian apa nih Menunggu tuh dalam artian adalah Kalian matiin aja mesin mining rig kalian Karena Jujur aja ya Jadi ini gue lumayan dapet Ilham juga ya Kayak kepikiran lah ya Red Panda Mining Sebagai youtuber Miners yang juga udah Lumayan Suhu nih ya Kalau misalnya kalian boleh cek di youtubenya Dia bilang Dia matiin semua mining rig dia Karena Dari coin-coin yang ada Menurut dia Itu gak bisa cover Apa Biaya listrik dia gitu loh Jadi maksudnya Maksudnya apa nih Red Panda Mining kan pernah bilang Kalau dia Dia sendiri itu Belum pernah jual coin dia sama sekali Jadi dia bayar listrik itu Masih Hitung-hitungannya itu Masih kayak cuma pake Pekerjaan utama dia Sama kayak gue Gue juga begitu Nah kondisinya VGA dia itu kan banyak banget nih Kalau misalnya dia Hitung itu ternyata Dibandingin sama coin lain Adalah pembayaran listrik yang Gak sebanding sama Coin yang dia Hasilkan Dia dia putuskan untuk Udah gue berhenti aja Karena jadinya gak efisien Sebalik lagi ya Yang kita incir itu efisiensinya Untuk sekarang nih Untuk Setelah ethereum Merch itu tuh Ya coin lain itu Yang kita incir adalah efisiensinya Nah apakah mining ergo tuh Efisiensinya tuh Bagus untuk kalian Apakah mining reven Juga efisiensinya Bagus nih untuk kalian Untuk gue Nah Kalau gue kan Setelah gue hitung-hitung lagi Memang Tingkat efisiensinya Untuk miner Miners Apa Alat mining gue Yang 6600 EX itu Tinggi ya Jadi Hampir Gak ada bedanya gitu Sama mining ethereum Jadi bener-bener Dia cuma bedanya 50 50 watt lah Tapi kalau misalnya Di 20-60 regular Sebenernya dia cukup tinggi Perbedaan listriknya Kayak yang 1 Mungkin cuma pake Sekitar 500 watt Sekarang gue pake Hampir 700 watt Itu kan Lumayan jauh ya Nah jadi Mungkin Saran gue Yang paling pertama adalah Matiin aja dulu Mining eri kalian Ya Matiin aja dulu Gak ada masalah Mungkin Atau mungkin Bukan matiin ya Kalian repurpose Mesti mining eri kalian Mungkin kalian yang punya 2 VGA Mungkin kalian yang punya 3 VGA Di repurpose dulu aja Mungkin kalian bikin PC gaming aja dulu Dimainin dulu Gitu Kalau misalnya kalian gak mau mining Atau mungkin Bener-bener Matiin Kasih istirahat Kasih istirahat Seminggu Dua minggu Juga gak ada masalah kok Sambil menunggu nih Arusnya kemana Jadi gak ada masalah Yang penting Menurut gue Matiin aja jangan terlalu lama Seperti yang pernah gue bahas Di beberapa video sebelumnya Karena Sebuah PC Atau sebuah rig Itu udah berjalan Selama 24 jam Dan Dalam spend waktu Yang cukup panjang Sangatlah Gak bagus ya Kalau misalnya kita tuh Bener-bener mati total Gitu loh Sampai Mungkin sampai 1 tahun Sampai 2 tahun Itu gak bagus juga Jadi ada bagusnya mungkin Matiin nyalain mungkin Sebulan ya adalah Seminggu Atau dua minggu Berturut-turut nyalain terus Biar Masih nawet Atau mungkin Kalian report post Yang tadi gue bilang Jadiin lah Itu Rik kalian tuh Sebuah PC dulu Gitu loh Sambil menunggu nih Koin apa sih Mungkin yang next Nah Saran gue yang kedua Adalah kalian lakukan swap mining Seperti yang gue bahas kemarin Persis setelah gue bahas Soal ergo Bisa berubah jadi Ke Bitcoin Swap mining Gak taunya ternyata Reven juga Dia udah nyiapin Reven Dia ubah ke Bitcoin Tapi ini Swap mining ini Disetiakan oleh layanannya Si 2 miners Jadi kalau misalnya kalian mau swap mining Kalian Harus pake poolnya 2 miners Nah Swap mining itu juga Menurut gue itu Lebih kayak kalian Ngumpulin Ya jadi mungkin Kalau misalnya temen-temen Sobat-sobat miners nih Yang mungkin yang kayak gue nih Yang strateginya Hodel aja nih ya Hodel Hodel Mungkin kalian gak ada Tujuan untuk jual Setiap bulan Ini sih sebenernya cocok Jadi kalian itu Justru mining itu Yang kalian mining itu Hitungannya kayak mining Bitcoin Nah jadi setelah itu kan Mungkin dalam jangka waktu yang lama Nanti Bitcoin yang kalian kumpulkan Udah cukup banyak Dan ternyata di masa depan Nilai Bitcoin kan juga akan terus naik kan Jadi Justru Bitcoin lah yang kalian jual Tapi mesti diingat bahwa Bitcoin yang kalian dapatkan Itu adalah sejumlah Alpcoin lain yang kalian dapatkan Misalnya Gue dapat reven sehari Gue dapat 140 reven Misalnya Gue sehari dapat 140 reven Ya berarti Bitcoin yang gue dapatkan Per hari itu adalah Seharga 140 reven Nah Begitu aja gitu Jadi Sama Bitcoinnya juga Dapatnya ya segitu Nggak Bitcoinnya dapatnya jadi lebih banyak Nggak juga ya Nah terus ada lagi nih Tip selanjutnya adalah Ganti coin setiap bulan Nah jadi Ganti coin Bukan setiap hari ya Kalau ganti coin setiap hari Mungkin bisa jebol juga tuh Mining rig kalian Tapi ganti coin setiap bulan Jadi Maksudnya apa ganti coin setiap bulan Mungkin Kalian cek nih Di what to mine Atau di to crypto calc Bulan ini Gue mining reven aja deh Mining reven gue Kayaknya bulan ini Lebih profitable Atau mungkin Gue mining flux deh Flux lebih profitable Daripada ini Nah tapi kalian mesti lihat itu Setiap bulan Karena Menurut gue Saat ini tuh Nggak bakal ada Coin yang pasti ya Pasti Untung selama Jangka waktu Satu tahun ke depan Pasti ini akan nilainya naik terus Karena menurut gue Coin-coin itu masih Kondisinya itu Belum di tahap Untuk menjadi si Ethereum gitu loh Dia semuanya masih Dalam Lomba lah Siapa nih yang bisa Menggantikan si Ethereum Jadi ganti coin setiap bulan pun Menurut gue itu juga Salah satu opsi ya Nah Opsi yang terakhir Adalah Ini menurut gue Dan ini menurut gue Lumayan Sudut pandang baru ya Dan Ini gue baru baca Jadi Ini gue Mau sekalian shout out Buat Salah satu sobat Menurut kita nih Kalau gue gak salah Namanya Iswanto Ya Abang Iswanto Dia bilang Dia percaya Sama proyeknya Ethereum Gimana penceritanya Jadi Dia itu Si abang ini tuh Mining coin apapun Akan dia Belikan Coin Ethereum Dan itu Menurut gue Sebuah ide yang bagus Itu hampir sama Seperti swap mining Jadi Buat yang Buat yang memang Akan menggunakan strategi yang ini Ada bagusnya Kalian kenal Itu yang namanya Swapcoin.io Atau swapcoin Swap.io Nanti gue kasih link Deskripsi di bawah Jadi kalian Coin kalian tuh Apa aja Kalian masukin ke situ Lalu di swap Langsung dituker ke Coin yang kalian mau Misalnya kalian miningnya ergo Langsung ke swap Ke Ethereum Bisa Langsung masuk nanti ke Wallet kalian Ya tapi Kalian bisa masukin juga Kayak jadi semacam Transfer Nah Abis itu Disini Selepas ini nih Yang gue mau bahas Selanjutnya adalah Kenapa Kok tiba-tiba Pas gue liat ya Kayak Dewa to mine Atau itu Crypto Call Itu Gue mining ergo Kok Apa Ergo tuh udah gak masuk Top 5 gue Atau top 6 Top 8 gue Gitu loh Kok tiba-tiba ergo Di paling bawah Profitabilitynya Paling rendah Nah Jawabannya adalah Karena Banyak banget Dan inilah yang Kenapa ditakutin Sama miners-miners Pemula ya Sebelum Ethereum Merch Dan Juga miners-miners Yang udah pada Legend juga ya Ini yang ditakutin adalah Begitu Ethereum Terjadi Orang-orang yang Tadinya mining Ethereum Itu Hashtagnya itu ya Tingkat kesulitan yang Segitu banyak yang Tadinya ditampung Sama Ethereum Itu akan segera menyebar Dan akan segera saling Timpa Menimpa Nah Pertanyaannya itu Akan kemana Dan belakangan ini Kita lihat ya Beberapa arahnya Ada di ergo Ada di Reven Dan ada di Flux Kalau bisa kalian lihat nih Tingkat kesulitannya Difficulty rate Tertinggi itu ada di Tiga koin ini Dan Di ergo Itu tingkat kesulitannya Itu paling tinggi Dan yang menandakan Bahwa banyak banget Sobat-sobat miners Di luar sana yang Mengganti menjadi Mining Ergo coin Nah Justru karena Banyak yang mining Ergo coin Difficulty nya naik Nah Otomatis Pendapatan yang Kalian dapatkan Coin ergo nya Itu akan Sangat berkurang jauh Jadi akan berkurang Jadi Memang sebelum Pas gue cek itu kan Pertama kali Kayaknya mungkin Kayak Lu bisa dapat Sekitar Jika dirupiahkan Lu bisa dapat Sekitar Dua sampai Tiga juta Sekarang itu Lu bisa cuma dapat Sekitar 1 juta Atau 1 juta setengah Atau bahkan Lebih kurang lagi Itu semua Disebabkan karena Naiknya tingkat Kesulitan ergo Nah Kenapa Kenapa bisa begitu Jadi video gue sebelumnya Bahwa Ergo itu punya Semacam Algoritem Ya Algoritem dia Dimana ceritanya Si orang-orang tuh Gak bisa yang punya Farm yang gede-gede Itu mining ergo Dengan lancar gitu loh Di 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 Gitu loh Justru Kalau misi kalian Dan rig kalian semakin kecil Kalian mining ergo Itu justru dia Semakin profitable Nah Berhubung Orang-orang yang punya Pool Apa Rignya Yang gede-gede Banyak Dan semuanya pindah ke ergo Otomatis Poolnya itu full Jadi Kebanjiran lah Intinya Dan kalau misi udah Kebanjiran begitu Otomatis Pendapatan Coin yang kalian dapatkan Itu akan jauh lebih Berkurang Dan ini akan Sangat berdampak Sama Minus-minus kecil Yang seharusnya Diuntungkan Tapi malah dirugikan Nah Jadi ini lumayan Jadi dilema ya Pikiran Untuk orang-orang yang Switch Udah switch coin ke ergo Apakah gue harus Pindah coin lagi Itu semua gue Balikin lagi Ke kalian Nah disini gue juga Mau ngomong Bahwa Raven Wah Gue sih Disini Kayak kebetulan banget Gue disini gak di Sponsorin Raven sama sekali ya Ya syukur-syukur Kalau bisa di Sponsorin Raven Jadi gue Agak beruntung ya Mining Raven Biarpun gue gak jual Setiap bulan Tetapi Kalau kalian ingat Gue bikin video Mining Raven itu Pas Raven nilainya 0,03 Alias 3 400 perak Sekarang Raven coin Per Tadi pagi Kalau gue gak salah cek Dia nilainya udah 999 perak Tadi siang Gue cek lagi sih 987 perak sih Tetapi kalau misalnya kalian Lihat ya Dia udah mau sampai Nilainya 1000 Wah Ini sih kacau Si ini Justru ini kayaknya Keberuntungan ya Hoki banget Tapi Gak juga sih Kalau misalnya Lu bukan tipe-tipe Yang kayak gue nih Yang tipe-tipenya Hodel ya Yang gak dijual sekarang juga Jadi ini sih gak ngaruh Tapi gue cuma mau bilang Bahwa nilai Raven naik Jadi kalau misalnya nilai Raven naik Ada kemungkinan bahwa Arusnya tuh Mulai kelihatan Ini akan kemana gitu Jadi mungkin udah banyak yang prediksi Kayak Emang Raven nih Bisa jadi next Ethereum ya Karena nilainya nih Lumayan signifikan Nah balik lagi ya Semuanya Untuk mencapai nilai Ethereum Untuk mencapai nilai setinggi itu Ya Membutuhkan waktu Span waktunya cukup panjang Nah justru Ethereum Menuju Merch Nilainya malah turun Kemarin kan dia sempat 1700an Gue sempat mikir nih Oh Sampai di Merch Mungkin dia 2000 Apa gimana Oh gak taunya Ternyata dia turun lagi Balik lagi ke 1500 Ini cukup Boleh diperhatiin ya Jaga-jaga lah Untuk orang-orang yang Mungkin yang Sobat-sobat Penders Yang kayak gue Yang memegang nilai Ethereum yang signifikan Kita mesti Hati-hati nih Ngeliat Event-event Besar kayak gini Ini dampaknya apa nih Ke Kita ya Para holder Ethereum Paling video kali ini Gue Gitu aja Video ini juga Gue pesen Buat Ethereum Good luck Oke Buat Merchnya Semoga berhasil Lancar Karena kalau misalnya Berhasil lancar Nilai Ethereum juga naik Setidaknya Lu memakmurkan Kita semua lah Yang udah setia Pernah Mining Ethereum Seandainya Ethereum itu Nggak jadi ke Proof of Stake Ya baru kita lihat lagi Kondisi lebih lanjut Oke Paling video kali ini Gitu dulu Sobat Penders Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau misalnya Kalian suka sama video ini Boleh di like Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Meners